Keinformasi lainnya pemirsa, tim gabungan Satpo PP, TNI, Polri, dan Dinas Sosial kembali mendatangi ekslokalisasi Payosi Gadung alias Pucuk. Kedatangan tim untuk memastikan ekslokalisasi terbesar di Kota Jambi ini tidak beroperasi. Tim gabungan Satpo PP, Kota Jambi dibantu TNI, Polri, dan Dinas Sosial Rabu sore kembali mendatangi ekslokalisasi Pucuk atau Payosi Gadung. Tim datang untuk memastikan Pucuk tidak lagi beroperasi. Satu persatu gang di ekslokalisasi terbesar di Kota Jambi ini ditelusuri oleh tim gudang memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di lokasi ini. Selama satu jam melakukan sweeping di lokasi tersebut, petugas tidak mendapati adanya aktivitas esek-esek di kawasan tersebut. Meski begitu, Kasat PPP Kota Jambi feria dimemastikan Satpo PP Kota Jambi akan terus memantau Pucuk dan rutin melakukan drazia di kawasan tersebut. Sementara itu, 14 PSK yang berhasil diapankan dalam penggerupkan minggu lalu hingga Kiribasi berada di Dinas Sosial untuk dilakukan penyelidikan dan mendalami dugaan pidana perdagangan orang oleh Mucikari. Mulai dari hari Jumat kemarin, sejak kita amankan, itu sudah kita serangkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan dari Dinas Sosial. Kita tetap mendalami untuk kita temukan tersangka, terutama Mucikari. Itu akan kita proses, baik melalui perda Pesomua tentang institusi dan kemungkinan tindak pidana perdagangan orang. Kalau memang itu bisa kita pembukaan atau lupa dari musika air dari deskarnya, itu akan kita lanjutin ke unit PPA. Heru Syaputra, Cik TV Pelaporkan.